Assalamualaikum Indonesia Teka-teki kehadiran suksesor dari Samsung Galaxy A53 5G yakni Samsung Galaxy A54 5G semakin menemui titik terang Bahkan smartphone tersebut telah mendapatkan sertifikat TKDN yang menandakan bahwa Samsung Galaxy A54 5G akan segera masuk resmi ke pasar Indonesia Bicara mengenai tampilan, sebelumnya situs terperdaya 91 Mobiles yang bekerja sama dengan OneLix membagikan render dari Samsung Galaxy A54 5G smartphone ini membawa sejumlah pembaruan tampilan terutama pada bagian back cover Samsung memang tetap mempertahankan tampilan yang simpel dan bersih tanpa banyak efek gradasi ini justru lebih diperkuat lagi dengan sajian modul kamera yang frameless atau tanpa frame dan hanya lensa kameranya saja yang nampak timbul konsep yang sebelumnya juga disajikan pada Samsung Galaxy S23 series dan beberapa Galaxy A series sebelumnya semua lensanya disusun secara vertikal dan dilengkapi dengan LED Flash di sebelahnya sementara di bagian depan, Samsung Galaxy A54 5G masih tetap ditampilkan dalam gaya Infinity-O Display dengan bezel yang simetris di seluruh sisi layar Samsung Galaxy A54 5G tetap menggunakan panel berjenis Super AMOLED beresolusi Full HD Plus begitu pula dengan refresh rate layar yang telah mencapai 120Hz lengkap dengan sensor fingerprint di dalamnya kembali ke kamera tadi, Samsung Galaxy A54 5G mengajarkan sejumlah pembaruan seperti hanya akan mengusung konfigurasi tiga kamera belakang saja kamera utamanya mendapatkan pembaruan dengan digunakannya kamera beresolusi 50MP dengan menggunakan sensor kelas atas kamera ini nantinya akan tetap mendukung stabilisasi berbasis OIS kamera ultrawide juga masih dipertahankan, begitu pula dengan kamera makronya sementara kamera depth sensor yang sebelumnya masih ada pada Samsung Galaxy A53 5G ini sudah mulai ditinggalkan kemudian untuk dapur pantu, meski belum terungkap Samsung Galaxy A54 5G disebut akan tetap diwataki oleh prosesor buatannya sendiri yang merupakan penerus dari Exynos 1280 yang disebut diberi nama Exynos 1380 prosesor ini bakal menjanjikan performa dan efisiensi daya yang lebih baik pada bagian baterai, Samsung Galaxy A54 5G dibekali dengan kapasitas mencapai 5000mAh lengkap dengan teknologi pengisian perdaya maksimal hingga 25W begitu pula dengan digunakannya dual speaker stereo, NFC, serta sertifikat IP67 yang sudah menjadi andalan di seri ini sayang sekali hingga saat ini, Samsung sendiri masih belum mengonfirmasi mengenai rencana jadwal perilisan dari smartphone ini namun yang jelas dengan didapatkannya sertifikat TKTN ini maka kehadiran Samsung Galaxy A54 5G di pasar Indonesia hanya tinggal menunggu waktu saja nah, jadi bagaimana menurut kalian? kira-kira spesifikasi yang seperti apakah yang kamu inginkan dari Samsung Galaxy A54 5G ini nantinya? langsung tulis saja di kolom komentar like dan share jika kalian suka dengan video ini jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini dan kepercayaan seputar teknologi follow juga akun instagram kami di adri.techno.id terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum